Bismillahirrahmanirrahim SubhanAllahi adada maa khalaqo fi s-samaa SubhanAllahi adada maa khalaqo fi s-samaa SubhanAllahi adada maa bayna dhalik SubhanAllahi adada maa huwa khalik Alhamdulillah Alhamdulillahi adada maa khalaqo fi s-samaa Alhamdulillahi adada maa khalaqo fi s-samaa Alhamdulillahi adada maa bayna zalik Alhamdulillahi adada maa huwa khalik Allahu Akbar Adada maa khulaqo fi ssamah Allahu Akbar adada maa khulaqo fi al-an Allahu Akbar adada maa bayna zalik Allahu Akbar adada maa huwa khalik La ilaha illallah Adada maa khulaqo fi ssamah La ilaha illallah Adada maa khulaqo fi al-an La ilaha illallah Adada maa bayna zalik La ilaha illallah adada maa huwa khalik La hula wa la kuwata Ila billahi al-aliyyil azim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sirahli sodri Wa yasirli amri Wa hlul uqdata milisani Yafqohu qawli amma ba'du Alhamdulillah Nikmat dari Allah Allah kumpulkan kita dalam perkumpulan yang baik Sebaik-baik perkumpulan-perkumpulan yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Sebaik-baik perkumpulan-perkumpulan yang mengingat kekasih Allah Baginda Nabi Muhammad SAW Perkumpulan yang mengingat Allah Akan mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah Karena Di saat kita mengingat Allah Hati kita akan menjadi tenang Tapi kalau hari-hari yang kita ingat hanya Pekerjaan kita Mahluk Apapun Ujian-ujian kita Tapi kita lupa untuk mengingat Allah Untuk lupa untuk melibatkan Allah Maka hati itu tidak akan tenang Karena mereka-mereka Orang-orang yang hatinya tenang Orang-orang yang bahagia Bukan mereka yang Berkecukupan Dengan hartanya Dengan jabatannya Urusan dunianya Tetapi mereka-mereka yang hatinya tenang Yang hari-harinya mengingat Allah Dalam keadaan susah maupun senangnya Karena di saat kita mengingat Allah Dalam keadaan susahnya kita Senangnya kita Lapang dan sempitnya diri kita Maka Allah akan mengingat kita Kalau Allah sudah cinta sama hambanya Allah akan berikan hambanya itu Nikmat yang namanya istighomah Karena tidak semua orang ini Bisa istighomah Dengan amalannya Tidak ada yang bisa jamin diri kita Bisa istighomah dengan amalan kita Karena imannya manusia ini Iman kita ini naik turun Kalau lagi naik Kencang imannya Solat duha aja Kita bisa sampai 12 rokaat Anda pengen punya rumah di surga Ya kan Tapi kalau imannya lagi turun banget Dua rokaat aja kayaknya males banget Berat banget Dan gak ada yang bisa jamin Manusia ini bisa istighomah dengan amalannya Manusia Bisa dalam sehari Nambahin dosa Tapi dalam sehari Gak bisa nambahin amalnya Tapi dalam sehari Bisa nurunin amalnya Bisa ngurangin amalnya Karena manusia gak bisa luput Dari dosa dan hilaf Kadang kita bermaksiat dengan lisan kita Bergibah Maksiat Nambahin dosa Ngurangin amal Dosa bertambah Amal berkurang Hasat sama orang Dosa bertambah Amalnya habis Jadi gak ada yang bisa menjamin Manusia ini bisa istighomah dengan amalannya Maka sebuah sungguh karunia Allah Sungguh nikmat yang Allah berikan Saat kita manusia ini Diri kita hamba Allah Sudah mendapatkan Cintanya Allah Ridoknya Allah Karena kalau Allah sudah ridok Sama hambanya Sama kita Allah akan berikan diri kita ini Diberikan oleh Allah Hambanya ini mudah Mudah buat dia beramal soleh Nih kalau Allah Allah sudah cinta sama hambanya Allah sudah ridok sama hambanya Hambanya ini diberikan kemudahan Untuk dia beramal soleh Untuk dia berbuat kebaikan Berbuat baik itu kayaknya mudah banget buat dia Gak nunggu Ntar dulu deh Mau sedekah Ntar dulu lah Kebutuhannya masih banyak Bulan depan aja sedekahnya Tapi dia Enteng aja udah Niat baik dia segerakan Ini kalau Allah sudah ridok Hambanya ini akan diberikan Kemudahan-kemudahan Dalam beramal soleh Kalau Allah sudah cinta sama hambanya Allah mengatakan Kepada malaikat Jibri Sampaikan Kepada penduduk langit Penduduk bumi Bahwa aku mencintai Hambaku Aku mencintai Sifulan suruh mereka semua mencintai dia Ini kalau Allah sudah Cinta sama hambanya Kita gak disibukkan urusan dunia Tapi kita disibukkan urusan akhirat Kenapa? Karena dunia kita ini udah dijamin sama Allah Allah yang memiliki dunia Rejeki kita udah pada dijamin sama Allah Jadi gak perlu kita takut Dengan rejeki kita Dengan sedekah kita Gak perlu ditakuti Gak perlu dikejar mati-matian Boleh ngejar mati-matian Tapi asalkan yang kita kejar urusan dunia itu Bisa kita bawa ke akhirat Kalau gak bisa kita bawa ke akhirat Ngapain? Capek-capekin diri Karena Kita terlalu fokus dengan dunia Terlalu mengejar dengan dunia Dunia semakin menjauh Gak akan ada puasnya Sifatnya dunia itu Kalau gak ninggalin kita Kita yang ninggalin dunia Itu dunia Sifatnya dunia Kalau bukan kita yang ninggalin dunia Dunia yang akan ninggalin kita Itu dunia Tapi yang harus kita takuti Yang harus kita kejar Sesuatu yang belum dapet jaminan sama Allah Akhirat kita belum dijamin sama Allah Kita belum dapet jaminan Kalau kita semua ini bakalan masuk surga Belum dijamin sama Allah Berarti ini yang harus kita kejar Mati-matian Saya juga sama Bukan berarti saya duduk disini Sudah pada dijamin masuk surga Belum Belum dapet jaminan masuk surga semuanya Ada manusia-manusia Terbaik Yang sudah mendapatkan gelar dari Allah Radiyallahu anhu Radiyallahu anha Mereka manusia-manusia di jamannya Nabi Manusia-manusia yang baik keimanannya Baik takwanya Hingga Allah sudah berikan gelar untuk mereka Radiyallahu anhu Radiyallahu anha Allah ridho kepadanya Para sahabat Para nabi, istri nabi, para sahabiah Nah kita Kita belum dapet gelar apa-apa Status kita Status saya Adalah statusnya pendosa Statusnya Orang-orang Hamba Allah yang setiap hari Ngejar Ngejar Untuk Allah ampuni dosanya Ngejar ridho nya Allah Karena kalau Allah sudah ridho Mudah jalannya kita Untuk sampai ke surganya Allah Karena dikasih kemudahan-kemudahan Dalam beramal soleh Ini status kita Ini status kita semuanya Yang ngerayu Allah Berampuni dosanya Yang ngerayu Allah supaya diridhoi Supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah Jadi Tujuan kita di dunia Cuma satu Cari ridho nya Allah Kalau Allah sudah ridho Nikmat buat kita Tapi tentunya kita pun juga harus ridho dulu Kitanya harus ridho dulu Ada laki-laki Seorang laki-laki Di jamannya Robi Atul Adawiyah Ini diceritakan oleh Yang bernama Ja'far Seorang laki-laki ini Bernama Sufyan Sufyan ini Di saat berdoa Dia mengatakan Ya Allah ridhoi aku Ya Allah Hingga akhirnya Saat dia mengatakan seperti itu Ditegur oleh Robi Atul Adawiyah Apakah engkau tidak malu Berdoa meminta ridho nya Allah Sedangkan engkau saja Tidak ridho dengan kehendaknya Allah Engkau saja tidak ridho Dengan ketetapan yang sudah Allah tetapkan Dikasih ujian Kitanya gak ridho Tapi kita minta ridho nya Allah Kan gitu Berarti Kitanya harus ridho dulu Dengan apapun yang Allah sudah tetapkan Dalam kehidupan kita Sekalipun itu buruk buat kita Tapi kalau itu sudah menjadi ketetapan Ketetapannya Allah Itu yang terbaik buat kita Karena yang menurut kita baik Belum tentu Dalam pandangannya Allah baik Tapi kalau sudah ketetapannya Allah Yang berlaku Pasti baik Untuk diri kita Kan gitu Maka akhirnya Sufian tersebut Laki-laki tersebut Beristighfar Ya Allah ampuni aku Ya Allah Meminta ampun Lalu dia ridho Dengan ketetapan yang Allah Sudah tetapkan Lihat Robiatul Adawiyah Robiatul Adawiyah Ridho dengan ketetapannya Allah Bahkan dalam doanya saja Dia meminta Ya Allah seandainya sholatku Ibadahku Karena aku ingin masuk ke dalam surgamu Jauhkan surga itu dariku Kalau kita kan enggak Kita segala sesuatunya Doanya Pengen masuk surga Tapi kadang amalan kita Jauh banget Untuk sampai ke surganya Allah Hari ini istiqomah Besok lupa lagi Hari ini taubat Besok maksiat lagi Bahkan Robiatul Adawiyah Berdoa Ya Allah seandainya sholatku Ibadahku ini Karena aku takut Masuk ke dalam neraka Masukkan aku dalam neraka Mau dimanapun tempatnya Dia mau di neraka Jika Allah ridho Dia ridho Kan kita Karena jalannya mudah Kalau kitanya ridho Allahnya ridho Maka jalannya mudah Ini Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan Buat kita hari ini Siang ini Kesempatan dari Allah Untuk kita beramal sholat Duduknya kita disini Sama-sama saya Saudara-saudara Kusmo yang ada disini Satu tujuan kita Kita kepengen Allah ini perbaiki iman kita Allah ini bimbing kita Allah gak cabut hidayah Allah berikan taufik untuk kita Taufik itu kemudahan Kehendak dari Allah Yang diberikan kepada kita Supaya kita ini mudah beramal sholat Itu taufik Kalau hidayah kan petunjuk Hidayah itu petunjuk Tapi kalau taufik Kemudahan yang Allah berikan Kepada diri kita Kita dikasih kemudahan Sama Allah Kita dikehendaki oleh Allah Supaya kita mudah Beramal sholat Kenapa banyak orang yang Padahal sudah mendapatkan Petunjuk contoh Misalkan Di surat al-azab Ayat 59 Ayat itu turun Untuk memuliakan wanita Diperintahkan oleh Allah Wanita untuk menutup aurat Ayat ini sudah ada Sudah turun Dari sejak wanita-wanita ansur Berarti Dan sudah ada di Al-Quran Ayat ini Dari zamannya Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Minta sama Allah Diturunkan ayat Untuk menutup aurat Supaya tujuannya Memuliakan wanita Supaya tujuannya Wanita ini mudah dikenali Asbabu nuzulnya ayat ini Surat al-azab Ayat 59 Di saat Salah seorang istri Rasulullah S.A.W. Umbu S.A.W. Keluar di malam hari Dan terlihat Oleh Sayyidina Umar Karena dulu Orang-orang Wanita-wanita yang mudah dikenali Ini para budak Dan sering diganggu Ini adalah para budak Maka saat Umbu S.A.W. Ini terlihat oleh Sayyidina Umar Beliau langsung Menyampaikan hal ini Kepada Rasulullah S.A.W. Beliau mendatangkan Rumah Rasulullah Yang saat itu Rasulullah sedang makan Bersama Umu Aisyah Lalu beliau menyampaikan Apa yang Barusan beliau alami Dan Rasulullah Meminta Allah Untuk menurunkan Ayat tentang Menutup aurat Maka turunlah Surat al-azab Ayat 59 Wahai Nabi Katakanlah kepada Istri-istrimu Anak perempuanmu Istri orang mu'min Mu'min Anak perempuan mu'min Nah untuk mereka Memanjangkan Kainnya Keseluruh tubuh mereka Supaya mereka Mudah dikenali Dan tidak diganggu Ayat ini Punya dua Punya dua tujuan Yang pertama Supaya Mereka Tidak diganggu Yang kedua Supaya mereka Mudah dikenali Seandainya Tidak ada Ayat ini Tidak ada Perintah Allah Tentang ayat ini Kita tidak tahu Yang membedakan Kita wanita muslim Dengan wanita non muslim Itu apa Sama-sama terlihat Auratnya Kita keluar Melihat ada Wanita-wanita Yang tidak tertutup Auratnya Kita tidak bisa tahu Dia muslim Atau non muslim Karena sama-sama Terlihat auratnya Kan tidak mungkin Kita tanah Dulu kamu muslim Atau tidak Tersinggung Orang kan gitu Tapi dengan identitas kita Kita tahu Dia muslim Jadi ayat ini jelas Untuk supaya Wanita Mudah dikenali Oh ini identitasnya Oh ini muslim Dan tidak diganggu Dua ini Maka begitu Ayat ini turun Wanita-wanita Zaman ansur Langsung menarik kain Yang terlihat Di hadapannya Dia tarik kainnya Dia julurkan Langsung ke seluruh tubuhnya Saat itu Karena saking takutnya Dengan perintah Allah Itu petunjuk Berarti itu hidayah Sudah ada di Al-Quran Kenapa masih banyak Saudara-saudara kita Yang belum Mengerjakan perintah ini Karena Allah Belum kasih taufik Untuk dia Apa itu taufik? Kehendak dari Allah Kemudahan dari Allah Supaya Dia mudah beramal soleh Kenapa? Karena dianya juga Tidak mau Allah tidak akan pernah Merubah suatu kaum Kalau kitanya juga Tidak mau Merubah diri kita Jadi harus dari kitanya Dulu yang mau Lalu Allah Kasih kemudahan Kan gitu Kalau kitanya Tidak mau Ya Allah Tidak akan merubah Kitanya mau dulu Baru Allah Kasih taufiknya Kemudahan untuk Dia bisa beramal soleh Kan gitu Maka bersyukur Saat kita dikasih oleh Allah Nikmat kita bisa istiqomah Nikmat kita bisa menjalankan Amal soleh Karena kesempatan Kesempatan dari Allah Itu cuma adanya di dunia Cuma adanya di dunia Hari ini Siang ini Allah kasih kesempatan Buat kita Belum tentu besok Kita dikasih kesempatan Lagi sama Allah Karena mati rahasianya Allah Syaratnya mati Tidak harus tua dulu Yang muda juga banyak yang mati Syaratnya mati Tidak nunggu sakit dulu Yang sehat banyak yang mati Kan gitu Tapi mati adalah Penasehat yang diam Buat diri kita Rasulullah SAW Katakan Bahwa kita ini Manusia punya Dua penasehat Ya Maka kalau urusan nasihat Saya malu banget Untuk nasihati Karena buat Nasihatin diri saya aja Susah Tetapi manusia Sesungguhnya Punya dua penasehat Bagi dirinya Penasehat yang bicara Dan penasehat yang diam Ini ada dalam kitabnya Imam Gozali Masa idini ya Eh kitab Hidayah Nah Dua penasehat ini adalah Penasehat yang berbicara Penasehatnya manusia yang berbicara Adalah Al-Quran Jelas Al-Quran Petunjuk buat kita Kompasnya kehidupan kita Al-Quran Kalau kita mau menyeberangi lautan Mau menyeberangi pulau Kalau gak bawa kompas Kita bingung arahnya kemana Tersesat kita Tersesat kita Nah kompas Nah Al-Quran adalah Kompasnya kita manusia Buku petunjuknya manusia Buku petunjuknya benda hidup Kita Makhluk hidup Buku petunjuknya Al-Quran Kalau benda mati saja Handphone Kita beli handphone Ada manual booknya Ada buku petunjuknya Untuk kita setting Kita mau Nyari tahu Buat ngatur dan segala macamnya Kalau gak tahu ada bukunya Apapun Kita mau beli AC, TV Semuanya ada manual booknya Itu benda mati Lalu bagaimana dengan benda hidup Petunjuknya adalah Al-Quran Semua ketentuan Allah Yang membuat kita selamat Di dunia dan akhirat Ada di Al-Quran Bukan bukinan manusia Al-Quran Tapi Allah langsung Yang menciptakan Dengan turun temurun Ada 114 surat Di dalam Al-Quran Dan 6.666 ayat Di dalam Al-Quran Ada 114 surat Yang belum tentu Kita semua baca Mungkin hanya sekedar baca Kalau Ramadan Bisa full Hatam satu Quran Ya Tapi dengan 6.666 ayat Kadang kita gak baca Artinya Hanya baca Suratnya aja Ayat terjemahnya Kita gak baca Asbabun Nuzulnya apa Atas ayat itu Kita gak baca Maka Al-Quran Kompasnya kita Selagi kita di dunia Kalau berpegang Teguh kepada Quran Semua permasalahan Hukum semuanya Ada di Al-Quran Maka hidup kita Akan selamat Bahkan Allah Bahkan Allah sudah kasih Istilahnya kasih peringatan Buat diri kita Di semua manusia Di surat At-Tahrim Ayat 6 Allah sudah berikan Peringatan yang jelas Jika kamu pengen Selamat di akhirat Pengen selamat Dari siksa api neraka Ya selama di dunia Kamu jaga dirimu Kamu jaga keluarga Beramal soleh Beribadah yang baik Kan gitu Di surat At-Tahrim Ayat 6 Allah sudah berikan Peringatan Ya ayuhalladzina amanuku Anfusaku Wahlikum narun Hai orang-orang beriman Jagalah dirimu Dan keluargamu Dari siksa api neraka Berarti jelas Akhirat itu nyata Surga neraka ada Kan gitu Walaupun kita sekarang Masih nerka-nerka Saya ini nanti Di surga padineraka Ya kan gitu Karena kita belum dapat jaminan semuanya Entah kita masuk surga Entah kita masuk neraka Pasti kita mintanya Masuk surga Orang yang mabok aja Pasti kalau ditanya Pengen masuk surga Orang yang mabok Ya Yang gak sadar Yang lagi maksiat Kalau ditanya Pengen masuk surga Dalam keadaan maksiat Ditanya aja pengen masuk surga Gak mungkin dia bilang Pengen masuk neraka Kan gitu Jangan coba-coba bu Mampir juga jangan Na'udzubillah min dalik Siksa terkecil Di neraka bu Tau gak Siksa terkecil di neraka Siksa yang paling kecil Yang paling ringan Siksa di neraka Kita dikasih sendal Sendal itu terbuat dari besi Kita disuruh pakai sendal Yang terbuat dari besi Yang sudah terbakar Sendal yang Asal luar biasa Itu siksa yang paling ringan Kebayang gak Maka jangan coba-coba Coba pengen Lihat dulu deh Bentar Jangan Gak kuat Kita Pengennya kita minta Semua-sama Allah Dimasukkan ke dalam surga Allah ridok sama kita Kan gitu Maka dunialah kesempatannya Di ayat ini Peringatan dari Allah Jagalah dirimu Hei orang yang beriman Jaga dirimu Diri kita Kita sebagai hamba Allah Perbaiki Tujuan kita Diciptakan oleh Allah Cuma satu Ibadah Jangan rusak Ibadah kita Dan jangan rusak Hubungan ibadah kita Dengan manusia Berbuat baik Keburukan gak perlu dibalas Dengan keburukan Tapi balas dengan kebaikan Karena ibadah Kalau kita berbuat baik Dengan manusia Itu ibadah kita Maka jangan rusak Ibadah kita Jangan rusak Ibadah kita Dengan Allah Jangan rusak Ibadah kita Dengan manusia Hablimin Allah Hablimin Anas Jagalah dirimu Diri saya Diri kita Sebagai seorang hamba Hablimin Allah Kita perbaiki Fokus Ingat dengan tujuan Allah ciptakan kita Hanya untuk beribadah Sholat Karena sholat Menjadi bahan bakar kita Dengan perjalanan Yang kita butuh Kendaraan Perjalanan di dunia Kita butuh kendaraan Untuk sampai ke akhirat Untuk ke akhirat Kita butuh kendaraan Kendaraannya adalah Tubuh kita nih Tubuh kita kendaraannya Sebelum kendaraan terakhir Adalah keranda Di atas pundak Saudara-saudara kita Atau di atas pundak Anak-anak kita Keranda Kendaraan terakhir kita Kurung batang Kendaraan terakhir kita Tapi kendaraan kita Untuk sampai Ke akhirat Tubuh kita Ini dititipi oleh Allah Manfaatkan Karena nanti Diomil giamah Tidak akan pernah bergeser Kaki seorang hamba Yang akan ditanya Dimanfaatkan Dimanfaatkan Untuk apa Masa mudamu Umurmu Hartamu Ilmumu Kan gitu Akan ditanya ini Maka ini adalah Kendaraan kita Kendaraan Pakai Buat sholat Mata Kendaraan kita Pakai Buat baca Quran Pakai untuk Mengasihi Jangan melihat Jangan melihat orang Dengan kebencian Dengan suuzon Dengan prasangka Prasangka buruk kita Telinga kita Kendaraan kita Bawa dengan Sebaik-baiknya Lisan kita Kendaraan kita Yang bisa Nyelamatin kita Atau justru bisa Menyangsarakan kita Ini semuanya Kendaraan kita Pakai Buat beribadah Kepada Allah Buat baca Quran Buat melihat Quran Buat baca Quran Buat sedekah Buat tolongin orang Ya kan gitu Kendaraan Butuh bahan bakar Mobil gak akan jalan Kalau gak ada bensinnya Kendaraannya adalah Sholat Tadi Bahan bakarnya sholat Sedekah Baca Quran Dari ini semua Yang kita lakukan nih Udah kita isi bahan bakar Akan menghasilkan bekal Perjalanan yang jauh Butuh bekal bu Kesini pasti di mobil Ada Walaupun cuma sekedar air Pasti di mobil ada Di tas kita ada Bekalnya apa Yang kendaraan tadi Kita udah isi Bekalnya saat kita sholat Allah kasih pahala Itu jadi bekal kita Saat kita sedekah Allah kasih pahala Itu jadi bekal kita Saat kita baca Quran Nolongin orang lain Itu jadi pahala kita Itu jadi bekal kita Kan gitu Ini Maka manfaatkan Kesempatan ini Setiap waktu Jadikan kita Untuk beramal sholat Karena saat kita Mau mengulang waktu Yang kemarin kita Tinggalkan Tanpa amal sholat Ya kalau Allah Masih kasih kesempatan Kalau enggak Enggak bisa kita Putar lagi waktu Maka setiap waktu Harus dijadikan Amal sholat Karena setiap amal sholat Akan ada batas Waktunya Saat kita sudah Habis Batas waktu Kita di dunia Sudah habis Kita mati Akhirat Jadi nyata Dan dunia Jadi bahan cerita Saat kita sudah mati Oh Ternyata Siksa kubur itu ada Coba kemarin Di dunia Saya sholat Mungkin kubur saya Enggak akan sempit Begini Coba selama di dunia Kemarin saya Baca Quran Saya sedekah Dengan harta saya Saya habiskan harta saya Buat sedekah Ternyata cuma ini Yang jadi penolong Kubur saya Kubur saya Jadi lapang Jadi terang Cuma ini Mau minta kesempatan lagi Sama Allah Udah enggak bisa Udah nyesel Maka akhirat nyata Dunia jadi bahan cerita Kalau sekarang Dunia nyata Akhirat jadi Ntar dulu deh Ya Ini Karena kita susah istiqomah Nanti dulu deh Mau taatnya Nanti dulu deh Mau nutup auratnya Ntar dulu deh Kayaknya masih banyak nih Target saya Ntar dulu deh Kalau udah punya suami Baru saya nutup aurat Belum sampai punya suami Eh Allah udah cabut nyawanya Na'udzubillah Mindalik Mau sedekah Ntar dulu deh Saya masih banyak kebutuhan Gila dan besok mau sedekah Eh Allah udah enggak kasih kesempatan Na'udzubillah Mindalik Maka dunia nyata Akhirat cerita Tapi saat kita udah di akhirat Waktu kita sudah habis Baru disitu Akhirat nyata Perjalanan panjang ada Siksa kubur ada Pertanyaan mungkar nakir ada Dan dunia jadi bahan cerita Menyesal Tidak ada manfaatnya Maka ini Alhamdulillah Di dunia ini Semua pasti diberikan ujian Masing-masing oleh Allah Karena ujian itulah Bentuk cintanya Allah Sama hambanya Karena orang masuk surga Enggak sembarangan Harus punya tiketnya Harus pada pegang tiketnya Masing-masing Harus pada punya tiketnya Masing-masing Kalau kita mau masuk Misalkan melihat pertunjukan Atau apa ya Bukan pertunjukan Misalkan undangan Dapat undangan Tapi kalau kita gak punya tiketnya Kita gak akan bisa masuk Terus kalau kita dapet tiketnya VVIP Kita dapetnya paling depan kan gitu Lebih deket Lebih bisa melihat Nah ke surga Gak butuh tiket bu Butuh tiketnya Gak sembarangan orang Bisa dapet tiket itu Maka Cara Allah Untuk memberikan tiket itu Kepada hambanya Allah berikan dulu Yang namanya ujian Kenapa? Karena dari ujian itu Allah melihat Keimanannya kita Ujian itu tolak ukur iman kita Allah ingin melihat iman kita Allah ingin melihat amalan terbaik kita Saat kita diberikan ujian Apakah kita semakin deket dengan Allah Atau kita semakin jauh dari Allah Atau kita semakin berprasangka buruk kepada Allah Karena Allah bagaimana prasangka kita Kita berprasangka sama buruk Sama Allah buruk ya sudah itu Allah bagaimana prasangka kita Karena berprasangka itu adalah dosa Maka jangan berprasangka Baik sangka saja Hidup dengan baik sangka itu nikmat bu Tenang hidup Tapi kalau kita hidup dengan Segala macam prasangka buruk Kita capek-capekin diri Tidak tenang kita Orang yang kita prasangkain Sudah tidurnya Kita prasangkain dia Tidur-tidur Belum bisa tidur malah Karena dengan prasangka-prasangkanya kita Apalagi yang diprasangkain suami Apalagi yang diprasangkain Anak Aduh Tidur Makanya jangan jauhin Sifat berprasangka buruk Maka Allah berikan yang namanya ujian Karena ujian itu pasti datangnya Karena Allah ingin melihat amalan terbaik kita Allah ingin melihat keimanan kita Apakah saat kita diberikan ujian Iman kita semakin baik Kita semakin dekat dengan Allah Kita semakin fokusnya kepada Allah Zat yang maha menguji Bukan fokus kepada ujiannya Saat kita diuji dengan makhluk Kita tidak fokus dengan makhluknya Akhirnya kita menjadi orang yang benci dengan makhluknya Tidak bisa move on dari sebuah ujian Karena apa? Kita fokusnya dengan makhluknya Atau kita saat diberikan ujian dengan harta kita Kita fokusnya cuma dengan harta kita Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah Karena kita fokusnya dengan hartanya Kita fokusnya dengan apapun yang menguji kita Mau makhluk, mau harta, mau pekerjaan, mau jabatan Mau apapun popularitas Kalau kita fokusnya dengan ini Kita tidak akan bisa keluar dari masalah ini dengan baik Kita tidak akan pernah ridho Tetapi saat kita fokusnya kepada zat yang maha menguji Zat yang mempunyai makhluk Zat yang maha kaya Yang bisa menggantikan harta kita Yang bisa menggantikan pekerjaan kita Kalau kita fokusnya dengan Allahnya Maka akan dikasih kemudahan kita beramal soleh Akan diberikan solusi dari setiap permasalahannya Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahannya Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Bertawakal kepada Allah Allah akan berikan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka Ini janjinya Allah Maka saat kita diberikan ujian Allah cuma kepingin Allah cuma nyuruh kita sabar Kenapa disuruh sabar? Karena orang yang dikasih ujian Akan dapat kabar yang mengenakan dari Allah Akan dapat kabar yang membuat dia gembira Apa buktinya? Allah sudah tulis di surat Al-Baqarah 155 ayatnya Disitu Allah sudah jelas katakan Dan pasti, saya lagi hate ya Jadi saya gak baca Qur'annya Saya baca terjemahnya Dan pasti saya, aku mengujimu dengan sedikit ketakutan Kelaparan, kehilangan, harta, benda, buah-buahan jiwa Tapi di sepenggal ayat terakhirnya Allah katakan apa? Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Nih, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Oh berarti, kalau kita sabar, kita dapat kabar nih Dari Allah, apa kabarnya banyak banget Asal kita mau sabar Apa kabar gembiranya? Di ayat 156 Mereka orang-orang yang diberikan musibah Mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Kabar gembiranya Kalau sabar Itu Al-Baqarah 156 Apalagi Di surat Al-Insan Di surat Al-Insan Eh di surat, ya di surat Al-Insan ayat 12 Allah berikan apa disitu? Surga Kalau kita sabar Allah berikan surga Ad-Din Dan pakaian terbuat dari sutra Ibu ibu nanti bisa buka sendiri Qurannya Karena saya sedang gak bikin Quran Diberikan surga Ad-Din Dan pakaian terbuat dari sutra Kalau saya mungkin baru bisa belinya Pakaian terbuat dari sutri Beda tipis lah mas sutra Yang kawek Sutra bu Apalagi kabar gembiranya dari Allah Kalau kita mau sabar Surat Hud Ayat 12 Surat Hud ayat 11 Maaf Allah berikan ampunan Dan pahala yang besar Lalu dapet apalagi kabar gembiranya Az-Zumar ayat 10 Kalau kita mau sabar Dengan ujian yang Allah berikan Allah sempurnakan pahalanya Tanpa batas Apalagi Surat Al-Furqan ayat 75 Kalau angkat derajatnya Buat orang-orang yang sabar Diberikan pahala yang tinggi Apalagi bu Banyak sekali Dan yang paling spesial nih Yang paling spesial Allah bersama orang-orang yang sabar Masa kita gak mau bersama Allah Hari-harinya bersama Allah Dalam setiap waktu bersama Allah Setiap menit bersama Allah Kenapa? Asbab ujian kita Kita bisa bersama Allah Kita dekat sama Allah Tapi fokusnya harus Allahnya yang maha menguji Jangan fokus sama makhluknya Fokusnya jangan sama hartanya Kalau kita diuji dengan Kesempitan ekonomi Fokusnya sama Allah aja Allah maha kaya Udah perbaiki saja hubungan dengan Allah Dekati Allah Rayu Allah Nangis ke Allah Minta sama Allah Udu'uni asal-sipelakum Mintalah kepadaku Dateng lah Datengi Allah Dateng kepadaku Minta kepadaku Aku akan kabulkan Kata Allah Tapi Allah pengen lihat dulu nih Di surat Al-Mulk Ayat 2 Allah ingin melihat dulu Bahwa dia yang menciptakan hidup Dia yang menciptakan mati dan hidup Untuk diuji Dari ujian itu Allah ingin melihat siapa yang paling baik Amalannya Jadi saat kita dikasih ujian Allah pengen lihat amalan kita Maka orang-orang yang Diberikan ujian Terus dia mampu bersabar Dia mampu menjalani ujiannya Dengan takwa kepada Allah Tawakal kepada Allah Maka dia orang yang Mampu merasakan manisnya iman Apa manisnya iman? Manisnya iman itu Di saat Dia diberikan ujian oleh Allah Ujian Kesusahan di dunia Susah ekonomi misalkan Ujian mahluk Yang membuat jiwanya Hatinya terguncang Sedih dan segala macamnya Tapi membuat dia Justru semakin dekat dengan Allah Justru dari ujian ini Membuat jembatan dia Untuk sampai mengenal Allah Jembatan dia untuk Bisa dekat sama Allah Bukan cuma sebatas kenal Bukan cuma sebatas tahu Allah Tapi bisa kenal Allah Bisa bermakrifat dengan Allah Dan bisa dekat dengan Allah Karena yang dia cari Ridoknya Allah Kalau Allah sudah ridok Sama hambanya Tenang hidup Ciri-ciri Orang yang diberikan ridok Oleh Allah yang pertama Allah berikan kemudahan Dia beramal soleh Itu yang pertama Saat dia diberikan ujian Tapi dia fokusnya ke Allah Dia tahu Dia serahkan semuanya kepada Allah Dia serahkan semuanya kepada Allah Dia libatkan Allah Dalam keadaan susah dan senang Ujiannya dia Dia fokus kepada Memperbaiki hubungannya dengan Allah Ibadahnya Amal solehnya Maka saat Allah ridok kepada dia Allah cinta kepada dia Allah berikan kemudahan-kemudahan Dalam beramal soleh Allah akan sibukkan hambanya ini Tangan urusan akhirat Karena kalau dia sudah sibuk dengan akhirat Dunia diikutkan sama Allah Dunia gak akan ada di hatinya Dunia cuma ada di tangannya Yang gampang dipegang Dan gampang dilepaskan Tuh Karena sifatnya dunia Kalau gak ninggalin kita Yang kita yang ditinggalin dunia Maka orang-orang Yang sudah diberikan ridok oleh Allah Dunia tidak akan ada di hatinya Tapi dunia akan ada di genggamannya Di tangannya Yang suatu ketika gampang dia pegang Suatu ketika gampang dia lepaskan Itu Yang pertama Yang kedua Ciri-ciri Orang yang mendapatkan ridok Allah Di saat diberikan ujian musibah apapun Dia tenang Dia tenang saja Yang dia merasa ini ujiannya Besar sekali Masalahnya besar ini Ujiannya Dasyat banget Dia tenang bu Kenapa? Karena dia punya Allah yang maha besar Jadi ujian itu jadi kecil buat dia Ada Allah Tenang saja Ada Allah Cuma sebentar Sedih Sedihnya cuma sementara Besok juga dikasih Allah bahagia Bahagia juga sementara Besok kita bisa sedih lagi Yang kedua Dia merasa tenang hidupnya Dengan ujian apapun Dia tenang Bawaannya tenang saja Karena dia yakin dia punya Allah Ini Allah yang maha menguji Allah cuma kepengen melihat amalan saya Yaudah Saya beramal soleh saja di hadapan Allah Saya dinilai Allah saja Tidak usah dinilai makhluk Dengan makhluk tetap berbuat baik Kan gitu Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah Allah perbaiki hubungannya dengan makhluk Barang siapa fokusnya dengan akhirat Dunianya diikutkan oleh Allah Ngejar dunia itu kayak mengejar bayangan kita bu Kata Imam Gozali Ngejar dunia kayak ngejar bayangan kita Kita berdiri di depan bayangan kita Terus kita kejar tuh bayangan kita Bayangan kita mendekat apa menjauhi kita Menjauhi kita Itu kalau kita ngejar dunia Bayangan akan ngejauh Gak ada puas-puasnya bu Hari ini target pengen begini Ada aja Pengen lagi Pengen lagi gitu Karena itu dunia Tapi bagaimana supaya dunia yang ngejar kita Kata Imam Gozali Belakangi bayangan kamu puter balik Jangan kamu hadapi bayangan kamu Tapi kamu puter balik belakangin dia Kamu jalan aja Nanti dia yang ngikutin kamu Itu kata Imam Gozali Ya emang bener Ibu belakangin bayangan kita Terus kita jalan Bayangan kita yang akan ngikutin kita Ya Itu kata Imam Gozali Jadi Mindset kitanya kejar akhirat Fokus ke akhirat kita yang belum dapat Jaminan oleh Allah Maka dunia akan Allah ikutkan Kan gitu Jadi ini Itu ciri-cirinya Maka bagaimana supaya Caranya kita Cara kita untuk Mendapatkan ridonya Allah Caranya bagaimana sih Yang pertama Kita menyadari dulu Bahwa Allah yang punya Hak atas diri kita Itu yang harus kita sadari Ya Bagaimana cara kita Mendapatkan rido dari Allah Meraih ridonya Allah Sadari bahwa Yang punya hak atas diri kita Atas suami Istri Anak Orang tua Harta kita Sekalipun Allah yang punya hak Kita cuma dititipi Lihat tukang parkir bu Dititipi Mobilnya banyak Tapi saat diambil Dia gak marah Ya iyalah Bukan punya dia Ya kan Tugasnya cuma ngejagain doang bu Ya Tapi kalau lagi Misalkan ada mobil Diparkir Terus mobil yang lain Saat parkir Kesenggol mobil sebelahnya Yang dimarahin Tukang parkirnya Kan gitu Ya dia ridok-ridok aja Ya emang tugasnya dia Markirin Ngejagain kan gitu Itulah diri kita Kita gak punya hak Apapun atas diri kita Hatta kedipan mata kita Bukan hak kita Allah yang maha Mengedipkan Mata kita Dan kita gak bisa hitung Dalam 24 jam Sudah ribuan Kedipan Sudah berapa Ratusan kita Berkedip mata kita Gak bisa kita hitung Allah yang refleks Mengedipkan Dan gitu Itu yang pertama Yang harus disadari Ada di surat Al-Hajj Ayat 18 Al-Hajj Ayat 15 Dua menit lagi Saya selesai Pas Sengah Tiga Lewat lima menit Sesungguhnya Allah berbuat Apa yang Dia kehendaki Jadi sadari dulu Bahwa Allah yang punya Hak Atas diri kita Ya Surat Al-Hajj Ayat 18 Boleh dicatat dulu Nanti sampai rumah Dibuka lagi Kurannya Lalu yang kedua Bagaimana cara Mendapatkan ridhonya Allah Meyakini bahwa Musibah Dan ujian itu Tadi Bentuk cintanya Allah Kalau kita meyakini Itu adalah Bentuk cintanya Allah Karena Allah Kepengen pilih kita Di surga Kan tadi Masuk surga itu Harus dapet tiketnya dulu Nah tiketnya itu Dengan ujian Dari ujian itu Kita makin taat Sama Allah Kita makin deket Sama Allah Kita gak jauh Dari Allah Dan Allah ridho Sama kita Itu tiketnya Kita bisa ngerasain Yang namanya Kita bisa dikasih Sama Allah Yang namanya Manisnya Iman Apa manisnya Iman itu Manisnya Iman itu Tadi saat kita dikasih Ujian yang bertubi-tubi Ujian susah payah di dunia Kesusah payahan di dunia Tapi membuat kita Semakin Dekat dengan Allah Semakin hubungan kita Baik dengan Allah Amal kita Semakin meningkat Maka itulah Manisnya Iman Ujian itu Ah kecil Tapi pahitnya Iman Apa sih pahitnya Iman Justru disaat kita dikasih Ujian kesenangan Dikasih ujian kesenangan Tapi justru kita Jauh dari Allah Disitu Kita lupa sama Allah Karena lagi dikasih Nikmat-nikmatnya nih Ujian kesenangan nih Kesenangan di dunia Dimudahin aja sama Allah Tapi dia dibikin sama Allah Dibikin susah Untuk beramal soleh Itu pahitnya Iman Justru disitulah Udah bukan kesenangan lagi Tapi Sengsara buat diri kita Tapi kalau ujian Kesusah payahan Yang membuat kita sedih Membuat kita susah Di dunia Justru membuat kita Dekat sama Allah Disitu udah bukan Kesedihan lagi Tapi Keberkahan buat kita Itu manisnya Iman Bedanya manisnya Iman Dan pahitnya Iman disitu Itu yang kedua Lalu yang ketiga Percaya sama Allah Yakin dengan Allah Bahwa Allah Memberikan yang terbaik Buat diri kita Saat Allah Berikan ujian Kepada diri kita Allah tahu Kita mampu Allah tidak akan Memberikan ujian Di luar batas Kemampuan Kita Allah tahu Kita mampu Jadi yakin nih Percaya Kita boleh kehilangan Pekerjaan Karena Allah Jangan sampai Gara-gara Pekerjaan kita Kehilangan Allah Kehilangan Ketaatan kita Pada Allah Contohnya Gimana sih Umi Misalkan Misalkan Di dalam pekerjaan Kita Kita sibuk banget Sampai waktu Sholat aja Gak dikasih kesempatan Disitu Gara-gara pekerjaan Kita kehilangan Allah Terus kita udah Pake jilbab nih Kita pengen banget Dapet pekerjaan Di perusahaan itu Begitu kita Diterima Di perusahaan itu Dapat tempat terbaik Kita disuruh Buka jilbab Disitu Gara-gara pekerjaan Kita kehilangan Allah Tapi Kalau kita kehilangan itu Karena Allah Allah gantiin Allah maha kaya Oh berarti pekerjaan itu Tidak membawa berkah Buat kita Allah kasih yang lebih berkah Kan gitu Ya Ini Jadi segala sesuatunya Yakini Bahwa Allah Yang maha Berkuasa Maha berkehendak Atas diri kita Jika kita meyakini Ini semuanya Insya Allah Ujian apapun Akan membuat kita Sabar Karena apa kita tahu Oh pahala sabarnya Seperti ini loh Masa gak mau sabar Apalagi di surat Azumar tadi Allah sempurnakan Pahalanya Tanpa batas Surat Azumar Ayat 10 Ya Tadi kabar gembira Dari Buah kesabaran salah satunya Allah sempurnakan Pahalanya Tanpa Batas Masa kita Batasin sabar kita Kan sabar Ada batasnya Umi Ya Ya berarti kita Belum sabar Kalau bisa ngomong begitu Ya Pahalanya aja Disempurnain Sama Allah No limit Pahalanya Bu Buat orang-orang Yang mau sabar Masa kita Batasi sabar kita Berarti kita belum sabar Orang yang sabar itu Dia hari itu bisa marah Tapi dia gak mau marah Itu orang yang sabar Ya Marah sama marah-marah beda bu Marah oke Kita kesel marah Tapi kita jangan marah-marah Hingga hilang sabar kita Jangan Marah boleh Kesel boleh Tapi kita gak marah-marah Kan gitu Ya Jadi jangan batasin sabar kita Supaya kita bisa sabar Cari tahu artinya sabar itu apa sih Artinya sabar Menahan diri Dari dorongan hawa nafsu Kalau kita lagi diem Kan Allah tadi di surat Al-Muluk Ayat 2 Allah pengen melihat Siapa yang paling baik Amalannya Jadi saat dikasih ujian Allah uji Allah pengen lihat nih Aku pengen lihat nih Amalan sabarmu kayak gimana Dikasih nih ujian sama Allah Tiba-tiba dikirimin orang Buat nguji dia Atau apapun lah Bentuknya buat nguji dia Yang tadinya bisa sabar Kesel Terpancing Ingat Oh iya Allah pengen lihat Amalan terbaik Dan kalau saya marah Ini hawa nafsu saya Setan yang lagi ngedorong saya Saya gak mau istighfar Istighfar Ingat lagi Oh pahalanya tanpa batas Rugi banget Kan gitu Udah Itu aja udah Insya Allah Baik ibi-bi yang dimuliakan oleh Allah Karena waktunya sudah Hampir asar Jadi Ini saja yang bisa saya sampaikan Semua orang diuji bu Tetapi yang paling dasyat ujiannya siapa bu Yang paling dasyat ujiannya siapa kira-kira Para nabi Istri-istri nabi Ujiannya dasyat Ah kita mah Siti Hajar ujiannya dasyat Ditinggalkan di padang yang tandus Dengan anak sematawayangnya Ditinggalkan di gak dikasih bekal apa-apa Ya Di sebuah bukit Tapi dia ridok Nah ini yang paling penting Kita ridok dulu Dan kita yakini tadi Bahwa ini yang terbaik dari Allah Dan Allah gak akan nyanyain kita Allah saat kangsi ujian Di luar batas kemampuan kita Kan gitu Gak akan melebihi Di luar batas kemampuan kita Maka umu Siti Hajar saat ditinggalkan Hanya dengan anaknya di bukit yang tandus Dia bertanya kepada Allah Dia bertanya kepada suaminya Apakah ini atas perintah Allah Kau meninggalkanku disini Jika Allah yang memerintahkanmu Aku ridok Maka lihat Di saat Ismail menangis Merontah-rontah Air susunya kering Lapar Siti Hajar umu Siti Hajar berjalan dari bukit sofa Menuju bukit marwah Mencari pertolongan Mencari makanan Mencari air Gak ada apa-apa Sampai terus bolak-balik tujuh kali Hingga dari kakinya Ismail Keluar yang namanya Air zam-zam Sampai sekarang berkah airnya gak habis-habis Bukan cuma disini saja Lihat Dari perjuangannya umu Siti Hajar Dari bukit sofa Menuju bukit marwah Dijadikan sebuah Momentum Rukun sahnya haji dan umroh Jamaah seluruh dunia Harus melewati yang namanya Bukit sofa dan marwah dulu Sampai akhirnya Sah haji dan umrohnya Harus melewati situ Harus ngerasain dulu Perjuangannya umu Siti Hajar Berlari dari bukit sofa dan marwah Kalau kita sekarang Berlari dari bukit sofa dan marwah Kanan kiri ada air zam-zam bu Kita capek tinggal melipir minum Dulu gak ada Sekarang lantainya marmer Pakai AC enak Bahkan di lantai tiga Kalau kita capek ada skuter disewain bu Buat kita sahih Kurang enak apa Ya Tapi ujiannya umu Siti Hajar Lihat dahsyat Dari ujian itu Allah abadikan Lihat di surat Al-Baqarah Ayat 158 Ya Ibu-ibu boleh buka disitu 158 disitulah Bahwa Bukit sofa dan marwah Adalah syiar agamanya Allah Menjadi bukti syiar agamanya Allah Kan gitu Atas perjuangan siapa Siti Hajar Tapi tetap sabar Tetap beriman Tetap yakin kepada Allah Allah yang punya hak atas dirinya Kan gitu Siapa lagi bu Wanita-wanita yang gak diuji dengan dahsyat Istrinya Fir'on Bagaimana ujiannya Tinggal di rumah Di istana yang mewah Harta berlimpah Tapi lihat Setiap hari dapet siksa dari Fir'on Dianiaya sama Fir'on KDRT dulu juga udah ada Zaman Fir'on bu Ya Lihat Tapi lihat Umu Siti Asiyah Istrinya Fir'on Menjadi Dijadikan oleh Allah Perumpamaan wanita yang beriman Istri yang beriman Yaitu Istrinya Fir'on Dengan segala ujian keimanannya Dia harus meyakini Beriman kepada suaminya sendiri Fir'on Ya Yang dia merasa dirinya Tuhan Fir'on marah di saat Istrinya Mengimani ajaran Nabi Musa Kan gitu Sampai akhirnya Fir'on menyeret Umu Siti Asiyah Di padang yang sangat Panas sekali Disaksikan oleh Kaumnya Fir'on Umu Siti Asiyah Mau disiksa oleh Fir'on Di depan kaumnya Di terik matahari Atas padang pasir Disitulah Umu Siti Asiyah Berdoa kepada Allah Di surat At-Tahrim Ayat 11 Doanya diabadikan disitu Umu Siti Asiyah Menjadi perumpamaan Wanita yang beriman Di surat At-Tahrim Ayat 11 Umu Siti Asiyah Berdoa Ya Allah Bangunkanlah aku Satu rumah Di surga Ya Allah Dan jauhkan aku Dari siksa Kezolimannya Fir'on Maka dari doa ini Allah kabulkan Sebelum Fir'on Menyiksanya Ya Di hadapan kaumnya Fir'on Allah sudah cabut Umu Siti Asiyah Karena apa? Keimanannya Dia tetap berpegang teguh Dengan keimanannya Nggak mau ngimanin Suaminya sendiri Kan gitu Jadi Ujian kita masih Ya levelnya masih Ibarat kalau makan sambal itu Masih Di bawah Levelnya masih satu Kan gitu Ya Ini Ya Kanan kiri masih ada mall Kan gitu Nggak punya mobil Tinggal pencet Mobil datang sama supirnya Kan gitu Ya kan Mau kemana-mana mudah Kan gitu Jadi mudah banget kita Tapi Yang kita harus fahami Bahwa Ujian adalah Untuk menjadikan kita Takwa kepada Allah Apapun Mau ujian kesenangan Ujian kesusahan Harus menjadikan diri kita Takwa kepada Allah Baik Ibi-ibu yang dirahmati oleh Allah Ini saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sebaik-baik diri saya Masih jauh lebih baik Sudara-sudaraku Semua yang Mendengarkan saya Hadamin fadli rabbi Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!